selamat datang kembali di youtube channel aku mantasiatips nah seperti biasa kami akan berbagi tips dan info untuk kalian semua mengenai cara untuk menghilangkan pelik hitam atau bintik-bintik hitam pelik hitam merupakan salah satu masalah kulit yang kerap kali mengganggu penampilan wajah namun sebenarnya ada cara menghilangkan pelik hitam di wajah secara alami dan cepat jadi alih-alih menggunakan obat kimia yang biasanya keras di kulit kamu bisa menggunakan bahan-bahan alami yang ada di rumah untuk mengatasi masalah kulit tersebut pelik hitam di wajah bisa terjadi akibat berbagai faktor seperti paparan sinar matahari, beradangan jerawat, perubahan hormon, dan lain-lain cara-cara alami bisa membantu menyamarkan masalah kulit tersebut secara efektif namun proses tersebut memakan waktu lama sekitar 2-3 minggu lebih meskipun tidak mungkin menghilangkan pelik hitam secara cepat tapi cara-cara alami berikut tentu bisa membantu pemulihan masalah kulit tersebut nah berikutnya kita akan racik ketiga bahan ini menjadi masker untuk menghilangkan pelik hitam pertama-tama kita ambil sekitar 1 sendok makan kopi atau sesuai dengan kebutuhannya kemudian ditambahkan sekitar 10 tetes jeruk nipis lalu diaduk terlebih dahulu lalu kalian tambahkan air mawar secukupnya tuangkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu sampai berbentuk seperti pasta nah setelah seperti ini masker ini siap untuk diaplikasikan pada wajah kalian cuci wajah terlebih dahulu untuk menghilangkan sisa-sisa makeup dan debu yang menempel pada wajah setelah itu oleskan masker ini ke wajah terutama yang ada pelik hitamnya kita utamakan kita gosokkan agak tebal lidi yang ada pelik hitamnya ataupun bintik-bintik hitamnya setelah itu kita diamkan 15-20 menit setelah itu dicuci dengan air bersih dalam pemakaian 1 minggu insyaallah akan ada hasil jadi gak ada salahnya untuk mencoba masker penghilang pelik ini yang penting kita gunakan secara rutin digunakan rutin setiap hari bagi yang punya pelik hitam yang tebal digunakan setiap hari dan bagi yang punya pelik hitam agak tipis atau belum banyak kita gunakan 3-4 kali dalam 1 minggu oke selamat mencoba semoga bermanfaat nah teman-temanku yang memiliki tambahan informasi kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar dan buat teman-temanku yang merasa video ini bermanfaat silahkan like dan share video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video mantasiatif selanjutnya selamat menikmati